Seperti yang kita telah menemui, setiap tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional. Dan pada hari ini, bertempat di lapangan upacara perusahaan INRS, sedang berlangsung upacara Hari Pendidikan Nasional. Masa berada dengan saya, Nida, berikut ikutannya. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tema peringatan Hardiknas tahun 2018 adalah menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan, dengan mengangkat subtema yaitu membumikan pendidikan tinggi, meninggikan kualitas sumber daya manusia. Beberapa gagasan kebijakan telah disiapkan oleh Kemenristek Dikti, salah satunya program pendidikan jarak jauh atau PJJ yang nantinya akan dibangun Cyber University dengan tiga metode pembelajaran yaitu face-to-face, online learning, hingga blended learning. Pada peringatan Hardiknas tahun 2018, dilaksanakan juga penyerahan kembali rumah negara atau rumah dinas dosen kepada ITS. Di akhir upacara, dimeriahkan dengan kemunculan robot terbang ITS yang membawa vendel dan diterima oleh Dekat Fakultas Teknologi Elektro selaku Ketua Panitia Disnatalis ITS ke-58 yang menjadi penanda sebagai peluncuran resmi logo Diznatalis ITS ke-58. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang revolusi industri 4.0, Pak? Ya, jadi kalau revolusi industri 4.0 itu memang harus kita siapkan sejak awal. Dan saya kira ITS punya strategi, sudah siap untuk menyongsong itu. termasuk dalam rangka Diznatalis yang tahun ini, yang ke-58 seperti tagline yang ada, otonomi, inovasi, dan kolaborasi itu adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan. Jadi tidak hanya melakukan inovasi saja, tetapi kolaborasi itu jadi sangat penting. Kolaborasi terhadap semua hal, baik antar perguruan tinggi, maupun di dalam sendiri. Lalu, Pak, yang kedua, menurut Bapak sudah sejauh mana sih, Pak, berkaitan dengan tema tadi, yaitu membumikan pendidikan dan meningkatkan pendidikan tinggi ini, Pak? Ya, jadi kalau membumikan pendidikan, itu sebenarnya kita sudah lakukan. Dengan segala, dari penelitian menjadi pengabdian masyarakat, itu sudah banyak dilakukan, apalagi kalau di Surabaya. Termasuk teman-teman khususnya yang di elektro, dengan mesin brilnya, itu bahkan tidak hanya di Surabaya, tapi seluruh SLB di Indonesia, itu sudah terjun ke teman-teman di SLB. Jadi memang betul-betul real, bahwa ITS ini salah satu contohnya, produk bril itu memang membumi di masyarakat. Nah, sedangkan untuk meningkatkan SDM, saya kira terus-menerus dilakukan oleh ITS. Ya, Sobat Gambus, itu tadi liputan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018. Dari lapangan upacara perpustakaan ITS, Kru ITS TV melaporkan.